Tiga drum berisi bahan kimia jenis sodium cyanida ini disita dari rumah SD seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Temanggung, Tilung 2, Surahan Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga cyanida yang digunakan untuk memisahkan biji emas ini dijual dan diadarkan tanpa izin alias ilegal kepada para penambang liar yang ada di Kabupaten Murung, Raya, Kalimantan Tengah. Pengungkapan kasus berawal dari informasi adanya pengiriman cyanida dalam penyelitian besar ke Palangkaraya. Pengakuan pelaku sendiri yang dirinya juga telah mendistribusikan cyanida. Pada pengiriman cyanida, uangnya dipangkap. Total cyanida ilegal yang telah didistribusikan oleh pelaku sebanyak 3,7 ton lebih. Bahan suci cyanida ini adalah bahan campuran untuk pemisahan emas. Jadi arahnya, kenapa Direkturat ini mengungkap hal tersebut? Karena disini marah adanya pertambangan liar. Mengelakukan pengledahan dan ditemukan 27 kaleng ukuran 50 kg yang diduga adalah bahan kimia cyanida. Akibat aksinya, pelaku dijerat Undang-Undang Penggunaan Bahan Kimia dan Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjarah. Terima kasih telah menonton!